Abu Tolud terdakwa kasus terorisme diponis hukuman 8 tahun penjara di pengadilan negeri Jakarta Barat Kamis 13 Oktober. Ketua Majelis Hakim Musa Arief mengatakan, terdakwa terbukti melakukan aksi terorisme dengan mengikuti pelatihan militer di Aceh bersama Dulmatin. Selain itu, terdakwa juga menguasai senjata api untuk kegiatan militer. Hal yang memberatkan terdakwa, perbuatannya sangat meresahkan warga, sementara yang meringankan terdakwa cukup sopan dalam persidangan. Mendengar putusan tersebut, Abu Tolud menyatakan pikir-pikir untuk menerima atau banding dengan ponis tersebut. Sidang ini mendapat pengawalan yang cukup ketat dari petugas Polres Jakarta Barat. Hadin Widodo, Postkota TV melaporkan.